Beberapa hari kemudian, berita bocor bahwa Lin Han belum pulih. Sebaliknya, seseorang telah membantu klan Lin dan membunuh Raja Suci He Kun dan yang lainnya. Kekuatan yang bermusuhan segera menjadi kelisah. Mereka menemukan bahwa tidak ada Raja Suci yang mengambil tindakan dalam pertempuran itu. Itu adalah beberapa binatang buas yang menakutkan yang telah bergabung. Itu adalah seorang kultifator dari alam luar. Ia berani memulai pembantaian pada bintang prajurit surgawi kita. Kita harus menyerangnya bersama-sama. Orang-orang melompat keluar satu demi satu, memanggil para ahli bintang kuno untuk menyerang bersama dan memusnahkan kelompok Yevan. Mereka percaya bahwa ini adalah sekelompok penjajah yang sangat berbahaya. Tidak dirahukan lagi, orang-orang ini adalah kekuatan yang ingin menyerang keluarga Wang dan klan Lin. Sekarang mereka mulai berteriak-teriak, ingin menyatukan lebih banyak orang untuk menyerang. Terlalu penuh kebencian, jelas mereka ingin membantai klan kita. Serangan mereka gagal dan mereka dikalahkan oleh kita. Namun sekarang mereka memfitnah kita. Paman Ye datang dari jauh untuk membantu kita melewati ujian hidup dan mati ini. Namun, ia disebut sebagai penjajah oleh mereka. Mereka ingin bergabung dan memusnahkan kita. Ini benar-benar penuh kebencian. Wang Xi dan Wang Chen sama-sama sangat kesal. Keributan besar masih terjadi di dunia luar, namun terlalu sedikit orang yang benar-benar mengambil tindakan. Tidak banyak orang yang menanggapi dan kebanyakan dari mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di depan hutan batu, kabut abadi menyelimuti daerah ini. Di dalam sebuah gua batu di puncak utama, Lin Han mengasingkan diri dijaga ketat oleh para penjaga. Selama beberapa bulan terakhir, sudah ada beberapa kelompok orang yang ingin mencari tahu kebenarannya. Bahkan ada dua kelompok pembunuh yang menimbulkan teror. Yevan mengikuti teror tangga batu hingga ke puncak utama dan memasuki gua kuno di dalam formasi. Seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih duduk tak bergerak di atas ranjang batu di depan gua kuno. Seolah-olah ia telah meninggal. Dia adalah Lin Han. Lin Han telah mencapai puncak status Raja Suci dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang bijak agung. Namun, situasinya sekarang tidak baik. Hukum yang kacau menjeratnya. Seolah-olah Lin Han mengenakan belenggu neraka. Yevan berdiri di depan gua dan melihat lagi. Ia mengerti situasinya. Ada masalah yang cukup besar dengan pemahaman Dao. Indra Roh orang ini tersebar dan Lin Han mungkin akan berubah menjadi Dao. Jelas Wang Ziwen, Lin Ling dan yang lainnya juga mengetahui situasi lelaki tua ini. Ini tidak sampai pada titik di mana tidak ada solusi. Ucap Yevan. Apa? Bisakah ayahku benar-benar diselamatkan? Suara Lin Ling bergetar. Ia menarik anak-anaknya dan hendak berlutut untuk meminta Yevan membantu mereka. Jangan. Ziwen dan aku adalah teman lama. Apa yang kalian lakukan? Ada secerca harapan. Jadi tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Yevan dengan cepat menghentikan tindakan mereka. Jika ayah mertuaku benar-benar bisa diselamatkan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Wang Ziwen tampak bersemangat. Lalu Yevan meninggalkan tebing batu dan menemukan tempat yang tenang untuk memulai kultivasi. Ia mengeluarkan asal mula dao dan memotong sebagian kecil darinya. Kemudian ia mulai memurnikannya. Ini adalah proses yang sulit. Asal mula dao tidak mengenali Yevan dan sangat menolaknya. Yevan menghabiskan banyak usaha untuk memurnikan asal mula dao ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Saat ia terus menyempurnakannya. Sekarang mungkin hanya asal mula dao yang bisa menyelamatkan Linhan. Namun Yevan takut asal mula dao juga akan menolak Linhan. Jika itu terjadi secara langsung akan menyebabkan orang tua itu mati. Yevan merasa bahwa hanya dengan menghancurkan asal mula dao dan membongkar banyak hukum primordial yang terkandung di dalamnya. Yevan akan dapat mengubahnya menjadi kuali obat yang berharga. Tentu saja ini juga akan sangat merusak asal mula dao. Itu akan kehilangan sebagian besar efek ilahinya. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Selama sebagian dari sifat dao dipertahankan, Linhan akan dapat melewati kematian dan segera pulih. Setelah menghabiskan waktu dua hari, Yevan keluar dari kultivasi soliternya. Ini adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan bayi. Yevan menyegelnya dan memberikannya pada Wang Ziwen. Ia menyuruhnya untuk langsung menyuntikkannya ke dalam tubuh Linhan. Bahkan tidak ada sepersepuluh dari sifat ilahi asal mula dao yang tersisa. Tapi itu cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kematian. Apakah kamu memotongnya dari benjolan yang membasuh kakimu? Bola matah, long mat terus berputar, diamlah. Yevan tidak berani membiarkannya berbicara terlalu banyak. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Pada saat ini, sebuah bola cahaya memasuki tubuh orang tua Linhan. Dalam sekejap, suara senandung dao terdengar di dalam tubuhnya. Plafom abadi yang kacau terpancar dengan cahaya harta karun. Dan seluruh tubuhnya kini dipenuhi dengan vitalitas. Berhasil, indera ilahi ayah mertua terbangun. Mungkin ia akan pulih dalam beberapa hari. Wang Ziwen sangat terkejut. Linling menangis terseduh-seduh. Orang-orang di klan itu semuanya bersemangat. Mereka dengan paksa menekan sorak-sorainya dan meninggalkan tempat ini. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih pada Yevan dan tidak tahu harus berkata apa. Selama Linhan tidak mati dan bisa melewati kesengsaraan ini dengan selamat, ia mungkin akan menjadi seorang sage agung. Pada saat itu, Linhan akan bisa memandang rendah seluruh planet kuno ini. Pada saat itu tidak akan ada yang perlu untuk ditakuti. Singkirkan para penjajah, kita harus bersatu dan membunuh binatang-binatang buas itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di planet kuno kita. Ini adalah tanggung jawab semua orang untuk membunuh iblis dari alam luar. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membasmi para pengacau ini. Dunia luar masih menjadi gempar, beberapa kekuatan besar bergabung dan menghasut tanpa henti. Mereka ingin banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini untuk bergabung dan membantai Yevan serta klan Lin bersama-sama. Orang-orang ini berani melakukannya karena mereka telah mendapatkan persetujuan diam-diam dari para ahli yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa ada beberapa raja suci yang merupakan musuh lama dari Linhan. Mereka ingin menghentikannya menjadi orang suci agung dan mencabut klan Lin. Wajah kecil wangsi penuh dengan kemarahan saat ia berkata mereka terlalu penuh kebencian. Mereka jelas-jelas sekelompok bandit. Mereka ingin mencuri pecahan pil abadi keluarga ku dan bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkinkan kakekku. Namun mereka masih berbicara dengan cara yang bermartabat. Paman Ye berkata untuk mengabaikan mereka untuk saat ini. Mereka untuk sementara tidak tahu situasinya. Dan tidak akan segera bertindak. Ucap Wang Chen Planet kuno prajurit surgawi ini sangat aneh. Ye Fan berkata. Ia dengan sungguh-sungguh memahami dao agung. Ia merasa bahwa planet kuno ini memang istimewa. Long Ma, Singa Emas, Kala Jengking Surgawi dan yang lainnya seperti ikan di dalam air. Memahami dao di sini dengan sangat lancar. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama. Terakumulasi hari dan bulan. Mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Keterampilan dao mereka pasti akan meningkat pesat. Selama hari-hari ini Ye Fan menemukan banyak area misterius. Ada jejak dao agung yang diukir oleh seseorang di langit dan bumi. Mereka tampaknya telah ada selama berabad-abad. Beberapa sudah menjadi tidak jelas. Ini membuat Ye Fan terkejut. Ahli macam apa ini? Semakin ia menjelajah, semakin ia merasa sedikit takut. Ini ditinggalkan oleh keberadaan prasejarah yang tak tertandingi yang diduga sebagai jejak kaisar. Langit dan bumi memelihara manusia dan manusia juga bisa melahirkan dao. Keduanya saling berinteraksi satu sama lain. Alasan mengapa bintang yang dikenal sebagai planet kuno prajurit surgawi ini dapat berkembang hingga sekarang tanpa menurun sangat terkait dengan jejak dao yang diukir oleh orang-orang misterius terdahulu. Ye Fan duduk di langit di atas. Sosoknya tidak jelas. Menjadi hamparan yang kabur. Ia bergambung dengan energi yang kacau mencoba menangkap jenis jejak kuno itu. Luas dan mendalam. Ini dia tampak seperti hasil karya satu orang. Ada beberapa jenis riak. Mengukir diri mereka sendiri di dunia ini. Menjadi jejak yang tak lekang oleh waktu. Ye Fan mengalah nafas dengan kekaguman. Ye Fan, aku telah membantumu menemukan berbagai materi sejarah yang kamu butuhkan Wang Ziwen tiba-tiba muncul. Ia membelah kabut kekacauan utama dan berjalan mendekat. Ziwen mengirimkan semua jenis teks kuno dalam waktu sesingkat mungkin. Ada puluhan hingga lebih dari seratus legenda mengenai bintang kuno ini. Mengenai kebenarannya sulit bagi orang luar untuk memastikan. Di masa lalu, aku juga telah menelitinya dengan serius. Jadi, aku bisa memberikan beberapa referensi padamu. Ucap Wang Ziwen. Planet kuno prajuris surgawi terhubung dengan bintang-bintang di sekitarnya. Bentuknya seperti senjata. Dan itulah asal mulam dari namanya. Bintang ini awalnya adalah kepala mayat kuno dan berubah menjadi bintang besar. Ada senjata kaisar yang dipelihara di dalam pegunungan besar yang sunyi. Senjata itu telah tertidur selama bertahun-tahun. Dan suatu hari nanti, senjata itu akan terbangun. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan mengenai asal-usul planet kuno prajuris surgawi tidak ada yang tahu. Ada semua jenis legenda kuno. Yevan pun dengan hati-hati membaca dan sangat terkejut. Segera setelah itu, sebuah anekdot kuno lainnya menarik perhatiannya. Beberapa orang di masa lalu berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan tempat kuno di mana pengadilan surgawi melatih dan mengasuh para prajurit surgawinya. Yevan berdiri di langit menatap seluruh bintang kuno. Ini adalah bintang yang tidak memiliki hukum yang sebenarnya berbentuk kepala. Bintang itu terhubung dengan bintang-bintang lain di sekitarnya menyerupai mayat kuno. Gunung besar yang sunyi adalah sebuah negeri kuno. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi bisa dilihat di mana-mana. Yevan saat ini memimpin kedua belas orang suci binatang kuno itu di sini. Ia dipenuhi dengan kecurigaan tentang bintang ini dan menyelidiki beberapa tanah kuno yang penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Seluruh bintang kuno berbentuk seperti kepala dan gunung besar yang sunyi sangat mirip dengan tulang kepala bagian depan. Ini juga merupakan lokasi platform abadi manusia. Itu adalah tempat yang sangat penting. Wilayah ini sangat luas dan ada berbagai macam binatang kuno yang tinggal di sini. Itu adalah wilayah ras iblis dan beberapa suku kuno. Biasanya manusia jarang menginjakan kaki di sini. Dikabarkan bahwa salah satu dari tiga orang bijak agung dari bintang kuno ini hidup dalam pengasingan di dalam gunung besar yang sunyi ini. Itu adalah gagak api yang mencapai dao dan merupakan ahli tak tertandingi dari ras iblis yang bisa memandang rendah wilayah bintang kuno ini. Yevon memiliki pemahaman yang mendalam tentang gagak api kuno ini. Gagak api kuno ini sangat tidak terkenal dan tidak akan muncul di dunia selama ratusan tahun. Itu tidak memiliki banyak interaksi dengan kekuatan lain dan selama seseorang tidak memprovokasinya tidak akan ada bahaya. Segera gunung besar sunyi itu menjadi kacau karena semua jenis raja binatang melarikan diri. Tidak peduli seberapa luar biasa mereka biasanya di bawah serangan 12 orang suci mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lalu seekor harimau bertaring pedang yang setinggi gunung melompat keluar ia mengaum lagi dan lagi dan dengan keras mencacimaki mereka. Empat monster gunung meninggalkan gunung tidak pernah kembali. Apakah mereka semua dibunuh oleh kalian? Beruang hitam suci berjalan maju dan menumbangkan gunung setinggi 30 km sebelum menghantamnya ke arah harimau putih. Kami hanya lewat. Apakah kamu ingin bertarung? Harimau suci bergigi sabit adalah seorang yang radikal. Setelah mendengar tentang penjajah alam luar hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Ia ingin mengirim ekspedisi hukuman untuk menghentikan para iblis besar itu. Namun pada saat ini ia sedang pusing. Rumor itu salah. Orang-orang ini semua berada di atas surga ketujuh dan tak terbendung. Ini adalah pasukan suci yang tak terkalahkan. Harimau bertaring pedang itu pun meratap dan ditekan. Beruang hitam suci memeluk harimau ini seperti anak kucing kecil. Harimau ganas itu melolong kesakitan. Semua tulang di tubuhnya hampir diremukan. Lalu Yepan mengisyaratkan agar beruang hitam suci menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh harimau tersebut. Kucing kecil, jadilah anak yang baik. Kamu jangan takut. Katakan pada paman. Mengapa kamu sangat membenci kami? Beruang hitam suci terlihat seperti seorang paman yang aneh. Ia terkekeh sambil memeluk harimau bertaring tajam ini. Oh, itu kelan Guya yang membuat masalah. Menimbulkan perselisian di mana-mana. Teluhur dari klan ini adalah musuh lama Linhan. Dan klan He dihasut oleh klan ini untuk bertindak. Beruang hitam suci mencari platform abadi harimau bertaring tajam dan memahami sebab akibatnya. Klan Gu memiliki warisan yang panjang dan kuat. Jauh lebih makmur daripada klan He. Teluhur lama mereka juga berada di puncak alam Raja Suci. Hanya saja umurnya tidak lama lagi dan ia telah kehilangan harapan untuk maju ke alam Sagi Agung. Ia ingin memusnahkan klan Lin selagi ia masih hidup. Mencegah Linhan menjadi Sagi Agung. Orang tua itu adalah dalang di balik layar yang menargetkan keluarga Wang Ziyuen. Banyak kekuatan besar dibentuk oleh aliansi klan Gu ini. Baru-baru ini mereka selalu berteriak-teriak mengipasi api di mana-mana mengobarkan permusuhan para ahli ingin mereka menargetkan Ye Fan dan penjajah lainnya serta klan Lin. Kucing kecil, jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak cukup hanya dengan berdarah panas. Mereka yang mengatakan bahwa kami adalah iblis besar dari alam luar adalah iblis yang sebenarnya. Kamu harus keluar dan melihatnya sendiri. Orang suci beruang hitam berkata sambil tersenyum aneh. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Sepertinya ia sedang menatap sebuah kelejatan. Harimau bertaring tajam itu sangat ketakutan dan bulu kuduknya merinding. Lalu Ye Fan mengulurkan tangan dan menunjuk satu jari. Mengirimkan beberapa sebab dan akibat ke dalam platform abadi harimau bertaring tajam. Kemudian, Ye Fan melepaskannya. Meminjam mulutnya untuk menyebarkan berita ke seluruh pegunungan yang sangat sunyi. Sehingga orang-orang suci tidak akan membuat kesalahan lagi. Sungguh sangat disayangkan. Beruang hitam berubah kembali menjadi seukuran satu kaki. Kelompok mereka pun melaju melewati pegunungan yang sunyi. Menimbulkan kekacauan besar. Ayam-ayam dilemparkan ke dalam kekacauan dan semua jenis binatang kuno terkejut. Bahkan ada raja-raja binatang suci yang kuat yang memancarkan tekanan. Tapi mereka tidak terlibat dalam pertempuran berdarah. Ada pun Sagi Agung gagak api. Bahkan tidak ada bayangannya yang terlihat. Ini karena wilayah dari gunung besar yang sunyi terlalu luas. Jika bintang ini benar-benar sebuah kepala. Maka ini seharusnya adalah pusat dari tulang depannya. Jika ada senjata kaisar yang terkubur di sini. Seharusnya ada di kedalaman area ini. Ucap Longma. Sayangnya tidak peduli seberapa dalam mereka mengebor ke dalam tanah. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk senjata apapun. Seluruh bintang kuno itu tidak memiliki tulang yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Jika itu benar-benar sebuah kepala. Maka itu akan sangat mengerikan. Tengkorak orang macam apa yang bisa sebesar ini? Ucap Singa Emas. Ye Fan pun mengerutkan Kening. Dia adalah guru Yuan Tian. Dan ia paling sensitif terhadap pergerakan gunung, sungai, dan pembuluh darah. Jadi Ye Fan menemukan beberapa ketidaknormalan. Pergerakan pegunungan bawah tanah ini sangat mirip dengan dinding pembuluh darah. Meskipun sudah lama membatu dan berubah menjadi tanah. Namun masih ada pembuluh darah yang bisa ditemukan. Ini mungkin benar-benar kepala besar yang telah berubah menjadi tanah dan batu. Ye Fan bergumam. Lalu ia menggunakan teknik Yuan Tiannya untuk menghitung seberapa jauh area inti platform abadi dari tempat ini. Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan platform formasi dan berkata, Ini terlalu jauh. Kita harus menyeberang ke dunia bawah tanah dan melihat apa yang dipelihara di inti sebenarnya dari platform abadinya. Setelah membuat pengaturan, mereka berjalan ke gerbang alam dan menyeberang ke dalamnya. Dunia bawah tanah itu kosong dan sangat luas. Ketika berjalan keluar dari gerbang alam, mereka segera merasakan gelombang panas yang berkobar. Api melonjak ke atas. Ini... Apakah ini benar-benar kepala makhluk hidup? Lihat. Ada platform abadi yang besar di depan. Ada api abadi yang menyala dan berkembang. Kala jengking surgawi terkejut. Itu adalah sebuah platform yang sangat luas. Seperti sebuah benua yang mengambang di keampaan. Itu sangat menyilaukan. Ada api ilahi yang melompat-lompat, membakar dengan ganas. Sebenarnya ada fluktuasi kehidupan yang kuat diatasnya. Itu mengintimidasi mereka semua. Mungkinkah ia masih hidup? Ia miliki energi kehidupan? Long Ma sangat bingung. Ada yang tidak beres. Ye Pan membuka mata surgawi Yuan Tian dan menatap ke depan. Ia pun melihat alasannya. Seekor gagak api yang sangat besar seperti gunung. Bulu-bulu hitamnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Mengalir dengan kemegahan abadi. Burung gagak ini berdiri di dalam kobaran api. Tidak bergerak seolah-olah sedang tidur. Ini adalah salah satu dari tiga orang suci agung dari bintang kuno prajudet surgawi. Orang suci agung gagak api. Tiba-tiba saja sepasang mata yang menakutkan terbuka melesat keluar dari platform abadi yang besar itu. Sang bijak agung gagak api kini telah hidup kembali. Junior tidak berniat mengganggu kultivasi senior. Tolong maafkan kami. Aku akan pergi sekarang. Yevan langsung mengatupkan tangannya dan segera mundur. Pada saat ini hanya tubuh suci umat manusia yang bisa bergerak. Yang lainnya tampak kaku. Yevan pun mengguncang lengan bajunya. Menyapu ke dua belas anak buah orang suci itu. Lalu ia mengedarkan tenixing secara ekstrim. Langsung mengoyak ruang angkasa di tempat itu. Ternyata burung gagak api yang sangat kuat dan tak terbayangkan ini telah tertidur terlalu lama. Tubuhnya diselimuti debu. Indra keilahiannya terbangun. Dan matanya seperti kilat. Ia ingin melakukan sesuatu tapi sudah terlambat. Ia hanya bisa melihat Yevan menghilang. Yevan buru-buru menoleh ke belakang dan hatinya bergetar. Telur ilahi emas. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Burung gagak api dengan bulu hitam yang berkedip-kedip itu sebenarnya adalah seorang pelindung. Ia mengawasi telur ilahi emas. Tampaknya tidak mau pergi. Bahkan setengah langkah pun. Seluruh bintang kuno terbentuk dari kepala eksistensi tertinggi. Dan ada telur ilahi emas yang menunggu untuk dilahirkan di platform abadi. Seorang sagi agung secara pribadi menjaganya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di planet ini? Pada saat berikutnya mereka tiba di permukaan. Terlalu menakutkan. Itu jelas bukan sagi agung biasa. Itu tidak kalah. Dengan cangian dari ras api memiliki aura yang tak tertandingi. Setelah singa emas, buaya ekor sembilan, kala jengking, dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Mereka masih tanpa khawatir. Bintang kuno prajurit surgawi jelas memiliki asal-usul yang mencengangkan. Jika ditelusuri kembali ke masa lalu. Kekuatan terkuat di alam semesta secara alami adalah pengadilan surgawi. Mungkinkah memang ada hubungannya antara bintang kuno ini dan pengadilan surgawi? Ye Pan merenung dan memikirkan ucapan Wang Ji Wen. Ia menyeberang dari istana abadi di luar tanah kuno terlarang ke sini. Ada beberapa rumor di Beidu bahwa istana abadi itu terkait dengan pengadilan surgawi. Itu mungkin bagian dari menara pengawas raksasa pengadilan surgawi yang dibiarkan utuh. Itulah sebabnya disebut sebagai istana abadi. Pada saat ini, yang paling mengejutkan Ye Pan adalah telur dewa emas dan gagak api Sagi Agung di platform abadi bawah tanah. Ia pun dengan hati-hati merenung dan sedikit merasakan dejavu. Aura ini sangat familiar seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Ye Pan pun menenangkan hatinya dan merenung. Tiba-tiba ia memikirkan sesuatu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka sudah sampai di sini. Apakah mereka sudah ada di sini sejak zaman kuno? Ye Pan telah bertarung dengan gagak emas kuno dan tahu bahwa banyak tentang meras ini. Pada saat ini hatinya melonjang. Telur ilahi emas. Auranya sangat mirip dengan bulu ilahi dari masa lalu. Ketika Ye Pan meninggalkan Beidou dan melangkah ke langit berbintang yang luas. Orang-orang suci mengejarnya. Ia telah memasuki sebuah bintang kuno di mana Kaisar Semu telah gagal membuktikan daunya. Kaisar Semu yang misterius itu tampak seperti dewa kuno yang telah menciptakan dunia. Galaksi-galaksi berputar mengelilingi tubuhnya saat ia melihat seluruh alam semesta. Sayangnya kepala dari Kaisar Semu yang misterius itu telah hancur hanya menyisakan warisan kebencian. Gagak emas kuno pernah memiliki bulu ilahi berwarna emas. Bulu tersebut dikatakan sebagai senjata sihir yang kuat yang disempurnakan dari bulu Kaisar Semu. Sayangnya sosok itu telah dibunuh oleh sosok dewa yang ada di tempat itu. Itu benar. Aura telur ilahi terlalu mirip dengan aura bulu ilahi emas. Keyakinan Ye Pan tidak salah. Ras gagak emas hidup di bintang yang disebut pohon murbi api. Mengapa mereka muncul di sini? Semua ini menunjukkan bahwa ada rahasia yang mengejutkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ye Pan kembali ke pegunungan terpencil dengan 12 binatang suci. Namun kali ini ia menggunakan run formasi penipuan surga untuk menyembunyikan auranya dan tidak mengungkap keberadaannya. Lalu Ye Pan menggambar dengan tangannya meninggalkan jejak di gunung dan sungai. Ia menggunakan teknik yuantian untuk mengubah dunia dan melakukan deduksi untuk menyelidiki situasi di bawah tanah. Sebuah jaringan pola surgawi yang luas pun terbentuk menutupi pusat pegunungan yang megah. Pola itu bersinar dengan gemilang dan berubah menjadi cermin kunu. Gunung-gunung dan sungai-sungai ini transparan. Mereka mengarah langsung ke dunia bawah tanah. Puncak gunung yang tinggi ini sangat cernih. Mengapa bisa seperti cermin? Kedua belas orang suci semuanya terkejut. Samar-samar mereka dapat melihat burung gagak api sang bijak agung. Mereka dapat melihat setitik cahaya keemasan di atas platform abadi. Mata Ye Pan pun bersinar terang. Ia bisa melihat lebih jelas daripada kedua belas orang suci ini dan hatinya bergetar. Ye Pan sekarang bisa yakin bahwa gagak api sang bijak agung kemungkinan besar bukan penduduk asli bintang kuno ini. Bintang kuno prajurit surgawi dicurigai sebagai kepala makhluk tertinggi dan gagak api sang sagi agung di tengah platform abadi jelas memiliki kekuatan garis keturunan gagak emas kuno. Meskipun ia memiliki bulu hitam dan berkedip-kedip dengan cahaya hitam, tidak dapat dikatakan bahwa gagak api ini tidak terkait dengan gagak emas. Dan telur ilahi emas yang dilindunginya pasti sangat dekat dengan aura ilahi, aura bulu ilahi. Lantas sebuah celah terbuka di tengah alis Ye Pan dan sebuah mata vertikal muncul. Ini adalah kemampuan ilahi yang muncul bersamaan dengan terbukanya berangkas harta karun di tubuhnya dan bisa melihat menembus semua kabut. Puluhan ribu tahun yang lalu, makhluk tertinggi meninggal. Kepalanya berubah menjadi bintang kuno dan platform abadi di dahinya sangat luas. Di dalamnya ada cairan aneh yang berkilau dan tembus cahaya menyerupai api. Cairan itu menenggelamkan telur ilahi di dalamnya saat menetas. Di atas platform abadi raksasa hanya ada genangan cair. Cahaya warna-warni memancar ke segala arah dan jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Gagak api, sang bijak agung tidak berada di dalam dan cairan itu hanya bisa menenggelamkan telur emas. Mungkinkah ini adalah bagian terakhir dari keilahian abadi yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi setelah dia meninggal? Gumam Ye Fan. Ini adalah cairan ilahi yang ditinggalkan oleh platform abadi dan itu pasti berada pada level yang mengguncang dunia. Kemungkinan besar itu memiliki efek ilahi yang tak terbayangkan. Namun hari ini, itu digunakan untuk menetaskan telur ilahi emas. Ras gagak emas dari planet murbi api telah lama tiba. Seorang sagi agung menjaga platform abadi kuno, diam-diam menunggu kelahiran telur ilahi. Menurut Wang Zi Wen, burung gagak api, sang bijak agung, sangat misterius dan sangat rendah hati. Ia baru muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. Telur emas yang telah diarami selama 2000 tahun, namun masih belum muncul. Ye Fan merasa sedikit sakit kepala. Dikatakan bahwa planet murbi api memiliki kaisar tertinggi, tapi ia belum pernah muncul sebelumnya. Ye Fan juga telah mencoba mencari jejak platform abadi gagak emas, tapi setiap kali ia mencoba mencarinya, yang ada hanyalah kekacauan. Hari ini Ye Fan menemukan telur gagak emas misterius di bintang ini, dan itu segera melahirkan beberapa pemikiran aneh. Mungkinkah ini terkait dengan tubuh asli kaisar dari planet murbi api? Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, namun kaisar dari ras gagak emas belum juga muncul. Pada saat itu para orang bijak dari alam luar memiliki banyak spekulasi aneh. Hampir dalam sekejap, Ye Fan menghapus jejak di gunung dan sungai itu, dan berbagai pola menghilang sama sekali. Ia pun membawa kedua belas orang suci bersamanya dan melarikan diri sejauh jutaan mil sebelum berhenti. Aku pikir, guru ras gagak emas meninggal dalam meditasi. Inilah satu-satunya gadis keturunan yang ia tinggalkan, dan dikirim ke sini untuk menyerap esensi keilahian abadi dari platform dewa tertinggi dari ribuan tahun yang lalu. Di masa depan, itu akan menerobos ke alam tertinggi. Sangat mungkin. Ini kemungkinan besar adalah telur ilahi dari ras gagak emas. Long ma, singa emas, buaya ekor sembilan, beruang hitam suci, dan ras korpio sampai pada kesimpulan ini setelah berdiskusi bersama. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Yang paling penting sekarang adalah kembali ke klan Lin dan bertanya pada Wang Si Wen tentang masa lalu sage agung gagak api, serta berbagi tindakannya setelah muncul. Di sisi lain, pada saat ini klan Lin tampak sangat tenang. Tidak ada yang tidak terduga terjadi. Semua orang sedang menunggu, berharap Lin Han akan pulih secepatnya. Suara-suara yang tak henti-hentinya dari dunia luar membuat semua orang merasa sangat tertekan. Wang Si Wen kini melihat Ye Fan telah kembali dan menghela nafas lega. Setelah mengetahui apa yang ia inginkan, Wang Si Wen memanggil pengurus tua klan Lin dan memintanya untuk menjelaskan segala sesuatu tentang orang bijak agung gagak api secara rinci. Beberapa generasi yang lebih tua memang curiga bahwa ia datang dari alam luar dan bukan pembudidaya planet kuno ini. Meskipun Ye Fan telah memperoleh beberapa informasi yang berguna, sage agung gagak api terlalu rendah hati, jadi sangat sulit untuk mengoreksi rahasianya. Sejak zaman kuno, lebih dari satu ahli telah memperoleh nasib abadi di platform dewa kuno ini. Namun menurut spekulasi, tidak ada satu pun dari mereka yang mendapatkan sebanyak yang didapatkan oleh sage agung gagak api. Sekarang tempat itu telah menjadi kediaman guanya, tidak ada yang berani masuk. Ye Fan percaya bahwa planet ini pasti ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Mungkin itu benar-benar tempat di mana pengadilan surgawi membina dan melatih para prajurit surgawinya. Ras gagak emas memang kuat. Mereka benar-benar menemukan tempat ini dan menjelajahi segala sesuatu dari zaman kuno. Apakah mereka bertujuan untuk menemukan harta karun dari pengadilan surgawi? Ada yang mengatakan bahwa istana abadi di luar area terlarang kesunyian di zaman kuno adalah reruntuhan kuno pengadilan surgawi, di mana banyak tempat rahasia pengadilan surgawi dapat ditemukan. Wang Si Wen mengungkapkan ekspresi aneh. Ye Fan mengangguk dan berkata, Itu memang benar. Aku menduga bahwa Zoe, Zhang Ziling, dan bahkan Lin Jia yang pergi ke istana abadi untuk kedua kalinya memasuki tempat rahasia yang berbeda di pengadilan surgawi. Ras gagak emas sangat ambisius. Mereka ingin muarisi semua yang ada di pengadilan surgawi dan menguasai dunia. Adakah kaisar agung yang bisa memerintah seluruh alam semesta? Wang Si Wen agak bingung. Tepat pada saat ini, seseorang datang untuk melaporkan bahwa kondisi Lin Han sangat baik. Ia telah melewati ujian berbahaya dan kemungkinan besar akan menerobos ke alam sagi agung dalam beberapa hari. Peluang keberhasilannya sangat tinggi. Ini tidak diraukan lagi. Adalah kabar baik yang membuat orang semakin bersemangat. Seluruh planet kuno terbentuk dari kepala makhluk tertinggi. Ini seperti sebuah mitos. Terlalu tak terbayangkan. Sayang sekali itu ditempati oleh gagak emas. Aku benar-benar ingin memasak telur burung itu menjadi nasi goreng. Itu benar. Itu pasti ramuan abadi yang mencuri keberuntungan. Pada akhirnya, itu menjadi tempat berkembang biak telur burung. Long ma, buah ekor sembilan, dan beruang hitam suci sangat menyesal. Dengan seorang sagi agung yang mengawasi segala sesuatu, tidak ada yang bisa berharap untuk menerobos. Lalu Ye Pan bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang planet kuno ini. Wang Xi Wen pun berpikir serius sebentar dan berkata, Ada sebuah prasasti hilahi dari 10.000 tahun yang lalu. Itu diukir dengan dua kata, prajurit surgawi dalam huruf hilahi kuno. Selama berapa generasi ekspedisi, prasasti ini telah berpindah tangan berkali-kali dan jatuh ke tangan banyak kekuatan besar. Tapi tidak ada satupun yang mendapatkan sesuatu. Ini adalah artepak paling kuno di planet ini. Sayangnya prasasti hilahi itu jatuh ke tangan keluarga Gu. Sama seperti kekuatan besar dari dinasti-dinasti di masa lalu, keluarga Gu juga tidak mendapatkan apa-apa, dan hanya menjadikan tablet itu sebagai objek dekoratif. Wang Xi Wen berspekulasi bahwa jika memang ada hubungan dengan pengadilan surgawi, mungkin hanya prasasti ini. Itu adalah satu-satunya artefak kuno yang tersisa dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun pengadilan surgawi telah hancur, sisa-sisanya dapat dilihat dari waktu ke waktu setelah menginjakan kaki di lorong bintang. Mungkin kita bisa perlahan menggali semuanya, ucap Yevan. Ia melambaikan tangannya dan kedua belas orang suci semuanya bersemangat. Mereka bersiap untuk menyerang keluarga Gu dan meminjam prasasti hilahi ini untuk mempelajarinya. Mungkin mereka bisa membuat beberapa penemuan yang mencengangkan. Keluarga Wang dan Kelan Lin juga tergerak. Mereka telah bertahan selama berhari-hari dan sekarang, setelah Lin Han pulih, mereka tidak lagi was-was. Selama berhari-hari, keluarga Gu telah membuat masalah dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mereka telah menyatukan semua kekuatan besar untuk mengepung keluarga Lin dan Wang. Sekarang, mereka akan melancarkan serangan. Suasana di dunia luar tampak semakin tegang. Kelan Lin sudah tamat. Mereka pasti akan dibantai. Bahkan, tidak ada selai rumput pun yang akan tumbuh. Tidak ada yang tersisa. Dalam beberapa hari, berbagai penguasa akan melancarkan serangan. Iblis-iblis dari alam luar dan Kelan Lin semuanya akan dimusnahkan dari dunia ini. Ada berbagai macam keributan di dunia luar. Beberapa orang berteriak-teriak dalam kegelapan, menyebarkan atmosfer pertempuran besar yang dapat menghancurkan Kelan Lin kapan saja. Namun, pada hari ini, sekelompok binatang buas dan ras asing bergegas mendekat. Mereka menukik ke arah keluarga Gu dengan semangat tempur yang tak terbatas. Pada saat itu, tubuh Yevan bergetar hebat. Ia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini karena ia merasakan kuali perunggu di tubuhnya bergetar dan memancarkan gumpalan cahaya hijau, membuat tubuhnya berkilau. Itu terkait dengan perasaan si ilahi berbintik-bintik di depan keluarga Gu. Rebut tablet batu itu! Yevan berteriak. Kedua belas orang suci menyapu ke depan seperti banjir baja membantai ke segala arah. Serangan musuh! Cepat hentikan mereka! Sosok-sosok terbang satu demi satu di depan gerbang gunung keluarga Gu untuk menghentikan para penyusup ini. Namun, orang-orang di depan gerbang gunung ini tidak cukup. Kabut berdarah menyelimuti tempat itu dan bau amis menyerang hidung. Singa emas bergegas mendekat dan menyedot. Ratusan orang tersedot ke dalam mulutnya menjadi makanannya. Siapa yang berani menerobos masuk ke lahan penting? Dari keluarga Gu! Mengikuti teriakan keras itu, para orang suci terkejut dan mengaktifkan formasi pertahanan yang hebat. Cahaya menyerbu ke langit dan untuk sementara waktu menghentikan kedua belas orang suci untuk maju. Yevan dan yang lainnya berhenti. Tidak menyerang dengan kuat. Target utama mereka adalah tablet batu dan tidak benar-benar menyerang ke dalam. Ada sebuah monumen ilahi yang sangat besar di depan gerbang gunung. Itu berbintik-bintik dengan peninggalan sejarah dan telah ada sejak lama. Yevan datang tepat untuk benda ini. Ia secara pribadi mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan suci. Langsung bergegas menuju monumen kuno itu. Memasuki formasi Raja Suci. Mengulurkan tangan besar untuk langsung menarik monumen tersebut. Lancang sekali! Banyak orang di gerbang gunung berteriak dengan keras. Meskipun monumen ini tidak banyak berguna bagi mereka. Tapi itu terkait dengan wajah keluarga Gu. Lalu seorang suci kuno mengambil tindakan secara pribadi menyerang. Yevan mengeluarkan raungan besar tidak menahan diri sama sekali. Raungan besar ini secara langsung menyebabkan gerbang gunung keluarga Gu langsung runtuh. Bahkan formasi di sekitarnya menjadi redup. Sementara itu, beberapa ratus pedang terbang di depannya Bahkan lebih terhalang oleh cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Yevan. Dan pada saat berikutnya, pedang-pedang itu berubah menjadi hamparan bubuk. Orang suci kuno ini menjadi pucat karena ketakutan dan ia pun ingin segera mundur. Tapi Yevan mengedarkan teknik rahasia tertinggi dari agama Buddha mengguncang suara surgawi swastika. Sebuah riak mengalir keluar dari mulutnya berubah menjadi gelombang dao yang tak terbendung. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul dan fisik orang suci kuno yang kuat ini runtuh. Hanya roh primordial redup yang tak tertanding yang tersisa, Berteriak saat melarikan diri. Di dalam gerbang gunung wajah dari banyak murid terlihat seputih salju. Ini adalah leluhur, suci yang sudah tua. Namun ia hampir mati, dibunuh oleh seseorang begitu saja. Yevan sendiri tidak mengejar. Ia mengangkat tangannya dan dengan paksa menarik monumen itu. Monumen raksasa setinggi seratus yang terlepas dari tanah. Kemudian lonceng alarm keluarga ku berbunyi. Semua jenis harta karun magis menyerang keluar. Tapi Yevan tidak panik. Ia membawa monumen raksasa itu dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Setelah melihatnya, ia pun pergi ke kejauhan. Lupakan tentang menjatuhkan keluarga ku. Musnahkan mereka semua. Tidak ada satupun hal yang baik dari keluarga yang teduh ini. Sekelompok binatang buas berteriak ingin menjarak keluarga besar ini. Lupakan saja. Dengan formasi sagi agung di sini. Kalian tidak bisa masuk. Itu hanya akan menambah korban. Yevan menggelengkan kepalanya. Ia sudah mencapai tujuannya. Kuali tembaga hijau itu bersinar. Ia ingin segera mempelajari. Tablet batu ini secara menyeluruh. Kelompok orang itu pun mundur begitu saja. Keluarga ku pertama kali merasakan gelombang kegugupan dan kemudian mereka mengatukkan gigi dalam kebencian. Orang-orang itu terlalu tidak terkendali. Raja suci tua keluarga ku keluar dari pengasingan. Hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci agung. Ia telah menjadi musuh Linhan selama bertahun-tahun dan prestasinya sangat besar. Sayangnya, ia datang selangkah terlambat. Saat ia sampai di tempat tanda ada orang di sekitarnya. Ketika ia sampai di tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Yevan memegang monumen itu dan memeriksanya dengan cermat. Pada saat ini, kuali hijau di tubuhnya sudah berhenti bergetar dan tidak lagi bersinar. Namun monumen ini masih bergetar, terus menyusut pada ketinggian seratus sang. Pada akhirnya monumen itu menjadi kurang dari ukuran telapak tangan. Mendarat di telapak tangannya seperti formasi atau token batu. Kata-kata prajurit surgawi terukir di bagian depan menari seperti naga dan ular. Ini adalah karakter ilahi kuno, sejenis bahasa yang sangat kuno. Sekarang Yevan sudah mahir di dalamnya. Monumen macam apa ini? Bagaimana bisa berubah menjadi sekecil ini? Longma dan yang lainnya berkerumun. Ketika Yevan meletakkan monumen batu itu ke dalam kuali tembaga hijau. Tiba-tiba itu memancarkan aura pembunuh yang mengguncang surga. Yevan sepertinya melihat lautan orang di sekitarnya. Dan setiap orang dari mereka seperti dewa atau iblis abadi. Raungan itu terdengar begitu nyata. Longma, Golden Lion, Blackbeard dan yang lainnya semua merasakan jantung mereka berdebar. Seolah mereka telah tiba di era mitologi yang paling menakutkan. Muncul di medan perang antara hidup dan mati. Makhluk apa ini? Kedua belas orang suci terkejut dan mereka mundur. Kuali kuno itu tidak berubah sama sekali. Hanya monumen batu yang bergetar dan karakter-karakter kecil yang padat muncul di permukaannya. Yevan dengan hati-hati melihatnya dan membaca karakter kuno diatasnya. Segera alisnya mengendur. Ini benar-benar harta yang luar biasa. Ini adalah perintah ilahi dari pengadilan surgawi. Dan itu bisa memobilisasi pasukan seratus ribu tentara surgawi. Pada akhirnya, token batu itu berhenti bergetar dan menjadi tenang. Yevan mengeluarkannya dari kuali tembaga hijau dan bergumang. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan kuali hijau. Keduanya memiliki. Keduanya adalah milik pengadilan surgawi. Tidak heran keduanya menghasilkan reaksi yang aneh saat bertemu. Yevan menjamkan mata dan mencerna apa yang baru saja ia dapatkan. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa ini bukanlah artefak magis yang dapat digunakan satu orang. Melainkan, artefak besar yang membutuhkan seratus ribu tentara surgawi untuk mengaktifkannya. Kekuatan sihir, kultivasi, dan alam kultivasi bukanlah persyaratan utama untuk mengendalikannya. Apa yang benar-benar dibutuhkan adalah niat bertempur yang besar, keberanian yang gigih, kemauan pantang menyerah, dan juga persatuan. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Mungkinkah itu memang membutuhkan seratus ribu orang untuk mengaktifkannya? Tanya Longma. Ada beberapa jenis formasi pertempuran di monumen batu yang sangat kuat. Tetapi mereka membutuhkan setidaknya sepuluh orang untuk mengaktifkannya. Mewakili seratus ribu tentara surgawi. Jika kalian semua bekerja sama, kalian mungkin bisa mengaktifkan monumen pertempuran. Tapi aku tidak tahu berapa besar kekuatannya yang bisa ditampilkan. Ucap Yevan Kedua belas binatang suci segera berteriak dengan ekspresi bersemangat. Monumen itu membesar hingga mencapai ketinggian seribu sang. Hantu dewa dan roh muncul satu demi satu, seolah-olah mereka nyata. Tekanan besar menyapu sekelilingnya saat monumen mencapai langit dan mengguncang bumi. Sayangnya situasi yang baik itu tidak berlangsung lama. Kedua belas binatang suci tidak bekerja sama dengan cukup baik dan kehilangan kendali atas formasi pertempuran. Karena tidak dapat mengendalikan monumen, mereka semua menghindar ke segala arah. Sementara itu Long Ma berteriak sedih. Ia adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu dan hampir hancur menjadi pai daging. Long Ma ditekan oleh monumen dengan hanya satu kakinya yang terbuka dan bergerak terus-menerus. Yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka berteleportasi beberapa puluh li jauhnya karena takut Long Ma akan berulah dan menyebabkan masalah bagi mereka. Ye Pan yang melihatnya mengerutkan kening. Kedua belas binatang suci semuanya sangat kuat tapi sulit bagi mereka untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan. Mereka sombong dan tidak bisa dijinakkan. Berharap mereka bekerja sama sebagai satu kesatuan seperti meminta seekor singa untuk makan sayuran. Long Ma mengumpat terus-menerus. Ia merangkak keluar dari bawah tugu dan mengutuk beruang hitam. Buaya berekor sembilan dan kalah jengking karena tidak setia. Untungnya tekanan monumen dewa berkurang pada saat terakhir dan tidak sampai menimpa tubuh Long Ma. Kemudian mereka mencoba untuk kedua kalinya. Menurut formasi pertempuran kuno, mereka bergerak bersama untuk mengendalikan monumen. Mereka ingin melepaskan kekuatan penghancur dunia tapi mereka gagal lagi. Kali ini beruang hitam suci yang sial untuk ditekan. Tubuhnya yang seperti gunung ditekan ke tanah oleh monumen. Ia segera menyusut menjadi sepanjang satu kaki dan merangkak keluar seperti beruang mini. Matanya yang besar berkaca-kaca saat ia menuduh kelompok itu tidak setia dan menggunakan dirinya sebagai kambing hitam. Berhentilah berpura-pura menyedihkan. Dasar beruang hitam tak tahu malu yang bahkan lebih besar dari gunung. Tadi, kamu duduk di atas pantatku dan hampir mengecatku sampai mati. Long Ma berkata dengan marah. Melihat hal ini, Ye Pan tidak berdaya, tidak mungkin mengandalkan orang-orang ini untuk bekerja sama dalam waktu singkat. Mereka membutuhkan pembaptisan pertempuran hidup dan mati sebelum akhirnya bisa bekerja sama. Kunci untuk mengaktifkan monumen ini bukanlah tingkat kultivasi, melainkan kemauan dan keberanian, serta apakah hatinya dapat bersatu dan tidak memiliki pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Kemudian, Ye Pan memimpin kerumunan kembali ke Kelang Lin. Situasi di sini bahkan lebih tegang. Tampaknya sejumlah besar tentara menekan perbatasan dan perang akan segera pecah. Ada iblis kuno dari pegunungan 100 ribu, manusia yang kuat, penguasa domen laut. Kegiatan Kelang Gu dalam beberapa hari terakhir memang mencapai hasil yang luar biasa. Raja Suci Kelang He yang lama telah datang. Raja Binatang Suci Terenggiling dari pegunungan kuno telah tiba. Serigala Kutub Utara telah muncul. Dan Raja Hiu dari Laut Barat juga telah datang. Yang paling penting adalah leluhur Kelang Gu telah keluar dari pengasingannya. Dan sekarang beberapa Raja Suci sedang merencanakan sesuatu. Wang Si Wen menjelaskan situasinya dengan sedikit khawatir. Ayah mertuanya sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, ia tidak mengambil langkah itu. Jika ada konflik, bagaimana ia bisa melawan begitu banyak musuh lama sendirian? Ye Pan terkejut dan berkata, Bukankah orang tua itu akan menjadi Sagi Agung? Mengapa kecelakaan bisa terjadi lagi? Wang Si Wen pun tersenyum pahit dan berkata, Dia ingin merendung beberapa hari lagi dan merasa perlu untuk menyempurnakan ortodoksi. Ye Pan terkejut. Mereka yang bisa mencapai Sagi Agung semuanya adalah individu yang sangat berbakat. Orang Suci Tua dari Klan Lin ini memang luar biasa. Ia masih bisa mempertahankan ketenangannya dalam kondisi seperti ini. Lalu Wang Si Wen berkata, Kita hanya bisa mendundanya beberapa hari. Hari ini kita hanya bisa mengintimidasi mereka dengan paksaan dan untuk sementara membuat mereka tidak bisa mengetahui situasinya. Hanya dengan begitu kita bisa mengambil inisiatif. Ye Pan mengangguk dan berdiskusi dengannya untuk waktu yang lama. Akhir-akhir ini, Klan Lin juga telah bergabung dengan beberapa ahli seperti Raja Naga Laut Selatan, Raja Suci Zhongyue, dan juga sebagainya. Bang! Di wilayah luar Klan Lin, sebuah gunung spiritual hancur. Ini adalah semacam provokasi. Mereka menguji kekuatan Klan Lin. Klan Lin, Mengapa kalian harus melakukan ini? Kalian terlalu ambisius. Kalian berkolusi dengan iblis dari alam luar dan ingin memusnahkan berbagai warisan besar di bintang kuno prajurit surgawi ini. Kalian tidak bisa dimaafkan. Sebuah teriakan tua terdengar dari jauh. Seorang Raja Suci telah tiba. Ini adalah Raja Suci dari Klan He, ucap Wang Ziyuen. Semua jenis teriakan datang dan ada juga bujukan yang ramah. Mereka mengklaim bahwa selama Klan Lin menyerahkan iblis dari alam luar, masalah ini dapat dimaafkan dan mereka tidak akan mengejar masalah ini lagi. kemudian menyerahkan keadaan 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 keadaan. Terima kasih. Terima kasih.